Hey everyone, welcome back! Di video kali ini aku mau ngebahas produk terbaru dari Emina. Kalian pasti udah tau kan kalau Emina ini baru keluarin foundation terbaru mereka. Untuk foundation terbaru Emina ini tuh masuknya di seris Bare With Me. Yang mana kalau kalian tuh sering ngeliat tutorial aku, kalian pasti tau aku tuh suka banget pake cushionnya si Emina ini, yang serisnya Bare With Me. Jadinya begitu tau mereka keluarin foundation terbarunya, aku jadi kepo banget. Aku cari di mana-mana, aku cari di Shopee, itu nggak ada. Ternyata ini baru eksklusif di Sosio Laja. Karena guys, kalau kalian keracunan nanti, kalian bisa pake kode Sosio Laaku. Aku udah taruh kodenya di description box aku, jadi kalian tinggal input aja, nanti kalian bakal dapet diskon tambahan. Tapi sebelum aku masuk ke review lengkapnya, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini kalau belum. Kalau udah, yuk kita langsung bahas aja yuk foundation terbaru dari Emina. Oke guys, itu dia tadi sedikit overview produknya. Aku akan mulai dari packagingnya. Jadi untuk packagingnya sendiri, dia ini hadir dengan box. Boxnya ini tuh Emina Bare With Me banget. Jadi dia nuansanya tuh pink, terus motifnya juga masih sama aja sama yang lama. Dan untuk keterangan di box ini juga udah super komplit banget. Jadi dia udah mencantumkan ingredient, claim, cara pakai, tempat produksi dan distribusi, nomor pepom, dan juga expiry date-nya. Nah untuk packaging dalamnya sendiri, dia modelnya botol kot gitu, lumayan lucu sih. Terus didominasi warna pink juga. Dan di packaging dalamnya sendiri itu udah dicantumkan keterangan singkat tentang produknya, cara pakai, dan juga expiry date-nya. Nah untuk cara bukanya itu tinggal diputer aja bagian tutupnya. Nanti dia kayak ada bolongan kecil gitu. Jadi cukup praktis, higienis, dan juga nggak gampang tumpah. Oke lanjut ke shades-nya. Jadi untuk shades-nya sendiri, dia ini hadir dalam 4 shades. Ada yang light, natural, caramel, dan juga mocha. Nah untuk yang punya aku ini, aku ambil warna light. Undertone-nya tuh kayak lebih ke yellow, peach gitu. Makanya kalau kita pakai ini tuh dia kayak bisa bikin cerah. Untuk shades light ini, dia cukup masuk di kulit aku. Untuk cushion-nya aku juga pakai yang shades light. Nah ini adalah swatch-nya antara cushion-nya sama foundation-nya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan warnanya. Dia relatif mirip, cuman kalau baru pertama kali diaplikasiin, yang foundation-nya itu kelihatan sedikit lebih terang daripada cushion-nya. Tapi sebenarnya nanti begitu udah ngeset tuh warnanya sama aja. Oke sekarang aku akan bahas tekstur dan try-on-nya. Jadi untuk teksturnya sendiri, foundation ini sangat amat cair ya. Jadi kalian harus hati-hati banget waktu mau keluarin produknya. Karena dia super cair dan super rani. Nah waktu aku swatch di tangan, terus aku coba blend, itu lumayan susah ya nge-blendnya. Karena dia teksturnya kan cair banget. Jadi waktu di-blend pakai tangan kayak nggak mau rata-rata. Aku udah sempet underestimate sih sama foundation ini. Aku pikir, waduh ini susah banget diratain ya gimana nanti di muka gitu kan. Tapi begitu aku cobain di wajah, ini aku cobain setengah-setengah dulu. Biar kita bisa lihat perbedaannya. Dan satu lagi, sebelum pakai foundation-nya, jangan lupa untuk di-shake dulu. Ini aku blend-nya pakai sponge. Sponzenya juga nggak terlalu basah. Jadi dia tuh agak menuju ke kering gitu. Dan ini tuh gampang banget ratanya. Kayak tinggal beberapa kali tap-tap aja, itu udah rata sempurna. Kalian bisa lihat sendiri betapa mudahnya aku nge-blend si foundation ini. Terus dia juga cepet banget nyatu sama kulitnya, jadi nggak perlu effort untuk nge-blend-nya. Bener-bener semudah itu, dia langsung rata. Jadi untuk coveragenya, dia ini memang lebih ke light ya menurut aku. Dia tuh kayak bisa menyamaratakan warna kulit, tapi dia nggak bisa nutup banget. Jadi kalau misalnya kalian punya noda hitam atau bekas jerawat yang lumayan tebal, itu kayaknya harus pakai tambahan concealer lagi deh. Karena kalau pakai ini, dia nggak terlalu bisa nutupin. Ini aja untuk urat-urat di pipi aku. Ini aku udah tambahin lagi satu layer, tapi hasilnya tetap nggak bisa nutup sempurna. Jadi bener-bener dia itu finish-nya lebih ke natural gitu. Tapi untuk under eye aku, dia lumayan bisa nutupin. Dan untuk kemerahan di samping hidung aku, dia juga bisa nutupin dengan baik. Untuk pori-pori, dia juga lumayan bisa nge-blurin. Nah ini adalah hasil waktu aku pakai di seluruh muka. Jadi dia memang finish-nya itu, dia ada sedikit glow-nya, tapi nggak becek sama sekali. Terus dia finish-nya juga nggak lengket. Jadi walaupun nggak di-set pakai bedak, ini tuh masih aman banget. Terus yang aku suka itu adalah finish-nya tuh bener-bener natural banget. Jadi kita tuh kayak nggak pakai foundation. Dia juga bisa bikin wajah kita tuh kelihatan kayak smooth gitu. Jadi bener-bener definisi kulit yang sehat itu kayak ginilah. Menurut aku ini cocok banget sih buat remaja yang belum terlalu banyak bekas jerawat, atau belum terlalu banyak noda hitam. Terus pengen cari yang ringan, tapi tetap kelihatan kulitnya tuh kayak cantik gitu, karena ada sedikit natural glow-nya. Nah ini cocok banget nih pakai foundation terbarunya, Emina ini. Nah untuk wanginya, dia ada sedikit kayak wangi bunganya gitu. Tapi wanginya tuh super light, jadi begitu abis diaplikasiin, wanginya udah nggak ada lagi. Aku akan bacain claim-nya. Dengan formula ringan yang membuat wajah tampak halus. Ini aku setuju banget, karena memang dia ringan banget di wajah. Aku tuh kayak nggak pakai apa-apa. Terus untuk membuat wajah tampak halus, ini aku juga setuju banget. Yang tadi aku bilang, wajahku tuh kayak kelihatan lebih smooth gitu. Pori-pori juga kayak bisa terblur dengan baik. Dan warna kulit terlihat lebih merata. Ini aku juga setuju, jadi dia tuh efektif banget untuk meratakan warna kulit kita. Menyatu dengan kulit, ini aku juga setuju. Yang tadi aku bilang, dia tuh kayak sekali atau dua kali tap-tap aja dia kayak udah langsung nyatu gitu. Gampang dan cepet banget dia nyatu sama kulitnya. Dan memberikan hasil semi-mat, sehingga kulit tampak natural dan tetap sehat. Ini aku juga setuju banget. Finish-nya tuh bener-bener kayak natural gitu, bagus banget. Jadi ini tuh kayak kulit asli kita, tapi lebih bagus, lebih sehat, dan lebih indah. Dilengkapi SPF 25 PA+++, sehingga kulit terlindungi dari efek buruk sinar matahari. Nah ini yang aku suka juga, karena dia udah mengandung SPF 25 tuh lumayan lho. Terus PA+,-nya tuh ada tiga. Jadi ini bakalan ngebantu banget untuk ngelindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Cuma kalau kalian tuh mau aktivitas outdoor, menurut aku tetap harus tambahin sunscreen lagi. Untuk ketahanannya sendiri, ini tuh udah dua jam dari pertama kali aku pake. Dia tuh kayak masih bagus gitu, padahal aku gak set sama sekali pake bedak. Under eye pun gak aku set, tapi dia kayak masih oke. Bahkan tadi kan aku pake foundation dulu, baru pake alis. Nah itu kan pasti tangan aku kayak kepegang-pegang gitu. Dan dia tuh gak terlalu gampang transfer, jadi begitu dia udah nge-set tuh dia kayak bisa stay gitu di wajah. Nah untuk oksidasinya, selama dua jam ini dia tuh agak sedikit menggelap, tapi gak parah. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, ini adalah yang pertama kali aku swatch, dan ini adalah yang baru aku swatch. Jadi dia ada sedikit perubahan, dia tuh kayak lebih menggelap, tapi gak parah. Nah nanti aku bakalan update lagi kurang lebih delapan jam dari sekarang, hasilnya tuh kayak gimana. So kalian kemudian bahan-b 982 kan jadi jumpa. So kaliannya bisa lihat, santurnya oke? So kalian bisa lihat? So. So. So kalian shampoo yang lebih delapan. So kalian bisa lihat? So kalianFreundy. So kalian bisa lihat. So kalian bisa lihat pasti? Oke, masuk ke value for money-nya Jadi untuk harganya sendiri ini tuh dibanderol dengan harga Rp79.000 Dengan isi 30 mili Jadi untuk isinya sih standar kayak foundation pada umumnya Harganya juga masih relatif affordable Jadi masih under Rp100.000 Cuma untuk sekarang ini masih eksklusif Dijualnya di Sosiola Nah, kalau kalian mau beli nanti link pembeliannya akan aku tulis di description box Dan jangan lupa untuk pakai coat aku Supaya kalian bisa dapat diskon tambahan Oke, aku akan masuk ke conclusion-nya Jadi secara packaging ini tuh simple, ringan Tapi dia cukup kokoh Dan ukurannya ini relatif kecil Jadinya ini masih travel friendly banget Kalau mau dibawa kemana-mana Untuk shade-nya sendiri dia juga sediakan 4 Jadi mulai dari yang kulitnya light sampai sawo matang Itu bisa banget pakai foundation-nya si Emina ini Cara tekstur dia memang cair banget Kalau di-blend pakai tangan aku kurang menyarankan Karena aku sendiri juga kesusahan Jadi saran aku itu pakai sponge Tapi sponge-nya jangan terlalu basah Nah, itu langsung gampang banget di-blend dan cepet banget nyatunya sama kulit Finish-nya juga natural glow gitu Jadi bener-bener bikin kulit kita tuh kelihatan lebih sehat Nah, yang aku suka lagi Dia ini mengklaimkan kalau si foundation-nya ini Non-comedogenic dan non-acneogenic Dan dia juga udah mengandung SPF Makanya ini bakalan aman banget Walaupun kita mau pakainya setiap hari Untuk cushion-nya itu di aku nggak terlalu tahan lama Tapi ternyata untuk foundation-nya dia cukup tahan lama Jadi aku suka banget sama si foundation ini Karena secara finish tuh aku suka Cara tekstur dia juga ringan banget Tapi nggak lengket Jadi nggak perlu di-side pakai bedak Ditambah lagi dia juga lebih tahan lama dari cushion-nya Jadi ini bakalan aku pakai sering-sering sih Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu Dan bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like di bawah Dan juga subscribe channel ini kalau belum Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya Supaya nggak ketinggalan racun baru dari aku Oke guys, that's all Thank you for watching And see you on my next video Bye! Bye!